Selamat saudara-saudara, kita hari ini dalam renungan harian Vincentian memasuki masa yang sangat khusus, bukan hanya Advent, kita memasuki, kita bisa mengatakan Novena Natal. Nah, kita tahu bahwa Natal itu terutama mau menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menjadi manusia. Allah itu mau masuk dalam kehidupan kita manusia, Allah mau peduli dan ikut campur tangan dalam kehidupan kita manusia. Karena dari diri kita, kita sendiri tidak berdaya untuk memperoleh keselamatan, untuk mencapai kepenuhan jati diri kita. Nah, sabda Tuhan pada hari ini yang pertama itu menunjukkan nubuat Yaakub kepada anaknya Yehuda. Yehuda yang menjadi, ya dalam bentuk nenek moyang Tuhan Yesus. Nah, di dalam bacaan Injil, kita mendengar mengenai silsilah Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat mengerti silsilah ini supaya tidak membosankan, supaya menarik bagi kita. Ya, tidak lain, yaitu kalau kita itu familiar dengan kitab suci, terutama kitab suci perjanjian lama. Nah, mari kita melihat beberapa hal saja yang menarik, ya. Tidak mungkin semua kita bahas. Nah, di dalam silsilah ini, kelihatan sekali bahwa Tuhan itu merencanakan keselamatannya. Bahwa penyelenggaraan Tuhan, penyelenggaraan ilahi itu tidak sembarangan. Karena itu dikatakan, ya, di situ, ya, ada 14 keturunan. 7 itu angka istimewa, 7 kali 2, 14. Dari Abraham sampai Daud, itu 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan Babel, juga 14 keturunan. Dan dari pembuangan Babel sampai Kristus, itu juga 14 keturunan. Kalau kita sedikit memahami latar belakang sejarah kitab suci, tentu tidak asing ya hal ini, tapi ya kurang lebih begitulah, ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Di sini, penyelenggaraan ilahi itu berkarya tanpa pandang bulu. Tidak peduli, kita ini orang baik atau orang berdosa. Kalau penyelenggaraan ilahi sudah mau, tentu saja, ya, juga di situ seperti halnya dengan Bunda Maria, Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita. Nah, salah satu yang menarik dari silsilah ini adalah mengenai perempuan. Karena ada begitu banyak laki-laki, ya, boleh kata hampir semuanya raja. Tapi di situ juga disebut beberapa perempuan. Kita tahu perempuan ini minoritas, kaum lemah. Ya, lebih-lebih pada zaman itu dan dalam budaya Timur Tengah, termasuk budaya Yahudi, ya. Tetapi perempuan ini disebut, ya, menunjukkan bahwa, sekali lagi, penyelenggaraan ilahi ini juga mau melibatkan perempuan. Dan yang juga menarik bahwa perempuan yang disebut di sini, dalam hal tertentu itu bukan perempuan baik-baik, ya, bukan perempuan yang benar, ya, kecuali tentu Bunda Maria yang diakhir. Mari kita lihat, ya, yang disebut pertama Tamar, ya. Tamar itu adalah menantu Yehuda. Yehuda yang disebut dalam bacaan pertama tadi, akan menurunkan raja-raja Yehuda. Ya, raja-raja, ya, sebelum perpecahan raja-raja Israel, ya. Nah, Tamar ini menantu dari Yehuda, ya. Tapi karena dari suaminya, ya, ia tidak mempunyai keturunan, ya, dan suaminya kemudian meninggal, maka Tamar ini, ya, tentu sebagai perempuan waktu itu, ya, kalau dia tidak bisa melahirkan keturunan, itu dianggap, ya, istilahnya, ya, terkutuk, ya. Karena itu dia membuat Yehuda, ayahnya itu, mabuk. Dan kemudian, ya, berstubuh dengan Yehuda dan melahirkan, ya, dua anak itu, ya, beres dengan siapa satunya. Ya, jadi Tamar ini sekali lagi menantu Yehuda, ya. Dan, ya, secara manusiawi, Yesus itu melahir juga dari keturunan perempuan seperti ini, ya. Lalu disebut juga Rahab, ya. Rahab ini juga, ya, istilahnya perempuan mahrum, ya, atau, ya, hostes atau apa, begitu, ya. Tapi dia juga berperanan, ya, di dalam kesilisilah Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga, Ruth. Ya, Ruth ini orang baik, ya, Tetapi dia bukan orang Yahudi, ya. Ya, jadi, ya, sebetulnya di sini kita juga bisa melihat benih-benih dialog, ya, dalam arti keterbukaan kepada orang asing, ya. Ya, kita tahu Ruth ini bukan orang, ya, Yahudi, Tetapi dia begitu setia kepada mertuanya yang Yahudi. Dan, kemudian, berikutnya Bethsibah. Bahkan di situ tidak disebut namanya, ya. Di situ hanya disebut Istri Uriah. Panglima, ya, Salah satu panglima dari Daud. Dan kita tahu, saya kira kalau ini hampir semua kita tahu, Bahwa Bethsibah itu kemudian diambil Daud sebagai istrinya. Dan dari Bethsibah itu lahir Salomo dan seterusnya. Nah, sering, saudara-saudara, kita ini salah satu yang menghambat kita, ya, Untuk, katakanlah, menanggapi panggilan Tuhan adalah Karena saya tidak pantas. Karena, saya ini, ayah saya begini, kakek saya begini, atau nenek saya begitu, dan sebagainya, ya. Atau mungkin om, ya, begini atau begitu. Tetapi, itu semua tidak menghalangi Tuhan untuk memanggil kita. Seperti hanya, kita melihat tadi beberapa perempuan yang dalamnya tentu tidak benar, Mereka juga dilibatkan dalam sejarah keselamatan yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, saya kira kesimpulannya bukan berarti, oh, kalau gitu kita ini boleh sembarangan hidup kita. Tapi terutama, saya kiranya yang mau dimaksudkan oleh sabda Tuhan ini adalah, Kita tidak perlu berkecil hati. Yang penting kita sendiri ini, mau nggak untuk dipanggil Tuhan? Mau nggak untuk bertobat? Mau nggak untuk terlibat di dalam penyelenggaraan sejarah keselamatan Tuhan? Saudara, kita memulai menyongsong Natal secara lebih khusus dengan pesan ini. Ajakan supaya kita berani menanggapi panggilan Tuhan dan terlibat dalam penyelenggaraan ilahinya. Penyelenggaraan ilahi yang membawa keselamatan bagi manusia, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari, saudara-saudara, kita tanggapi panggilan Tuhan itu. Selamat menyongsong hari Natal dengan segenap diri kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hati kita, supaya kita benar-benar terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, dalam atau lewat putranya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia. Jangan lupa untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasih manusia.